Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Solat tahajud merupakan solat yang dilakukan tengah malam Hingga dini hari setelah tidur di malam hari Dan sesungguhnya Solat malam merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79 Dan pada sebagian malam hari Solat tahajud lah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji Solat tahajud hukumnya sunnah Yakni mendapatkan pahala jika dilaksanakan Dan tidak berdosa jika ditinggalkan Namun Seseorang yang menjalankan solat tahajud Dia akan memperolehkan nikmatan dan keistimewaan dari Allah SWT Sahabat beriman Dan berikut ini efek yang akan dirasakan Setelah kita terbiasa melaksanakan solat tahajud Ada satu kisah nyata dari efek melaksanakan solat tahajud Yang dapat menjadi motivasi untuk kita Agar kita tergugah melaksanakan solat tahajud Ada seorang lelaki paruh baya yang hidupnya sangatlah sederhana Dan dia pun tinggal di sebuah kampung bersama keluarganya Layaknya orang-orang di kampungnya Lelaki ini bukan sosok yang berpendidikan tinggi Pendidikannya pun hanya sampai tingkat SD Malah dia tidak tamat Untuk soal pekerjaan pun jauh dari kata elit Menurut pandangan sebagian manusia Dia hanya seorang pekerja kasar dengan penghasilan yang tidak tetap pula Namun kita jangan salah sangka Walaupun dia tampak serba kekurangan Kehidupan lelaki ini tampak sangatlah bahagia Kehidupannya tenang, tentram dan berkah Dan dia layak berbangga Sehingga dia bersujud syukur kepada Allah SWT Bagaimana tidak Anak-anaknya termasuk anak-anak yang cerdas Bahkan semuanya bisa meraih gelar sarjana dan hidup berkecukupan Akan tetapi bukan karena gelar sarjana yang membuat dia dan istrinya bahagia Dia bahagia karena bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT Atas wasilah keistikomahan dan ketaatan itulah Allah SWT memberinya kemudahan dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya Sahabat beriman Ternyata ada amalan yang senantiasa dia jaga dan hampir tidak pernah dia tinggalkan Yaitu solat malam atau solat tahajud Setiap malam terhusus pada sepertiga waktu malam terakhir Dia selalu bangun untuk menghadap kepada robnya Dan bermudajat kepada Allah Dia selalu menangis meminta ampunan kepada Allah SWT Atas segala dosa dan kehilapannya Terhusus kehilapan dalam mendidik anak-anaknya Dan dia pun kerap berdoa Ya Allah ampunilah jika hambamu ini salah dalam mendidik anak Ampunilah Ya Allah jika hambamu lalai dalam mendidik anak-anak Ya Allah jadikanlah keturunan hamba menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ya Allah sukseskan dunia dan akhirat mereka Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Tabarakallah Betapa pertolongan zat yang maha kuasa akan sangat dekat dengan hamba-hambanya Yang istiqomah menunaikan solat malam Hamba-hamba yang mengisi malam-malamnya dengan solat Bermudajat dan berdoa kepada Allah Mereka lah hamba yang mendatangi jamuan alkholik Di sepertiga malam terakhir Mereka rela menukarkan kenikmatan tidurnya Agar bisa dekat dengan robnya Untuk memohon ampunan kepadanya dan mencurahkan isi hatinya Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kepada mereka pahala yang besar dan beragam kemuliaan Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada sebagian malam hari Solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran Surah Al-Isra ayat 79 Dan inilah yang Allah serukan kepada hambanya yang mulia Hai orang yang berselimut Bangunlah untuk solat di malam hari Kecuali sedikit daripadanya Yaitu seperduanya Atau kurangilah dari seperdua itu sedikit Atau lebih dari seperdua itu Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat Atau kawulan syakilah Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-5 Dengan tahajud itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah menganugerahkan kepada beliau Dan orang-orang yang mengikutinya Makomam Mahmuda Dan kaulan syakilah Makomam Mahmuda adalah Kedudukan yang terpuji Artinya Dengan menjaga keistikomahan Solat tahajud Kita akan mendapatkan kedudukan yang terpuji Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Apabila sudah demikian Kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna Adapun kawulan syakilah adalah Ucapan yang berbobot Ucapan yang penuh hikmah Penuh pembelajaran Dan penuh dengan wibawa Tampaknya Setiap muslim khususnya yang sudah menikah Dan punya anak Memiliki kawulan syakilah Adalah sebuah anugerah Sebab Dengan inilah bisa menjadi modal yang berharga Untuk bisa menaklukkan anak-anak Dan di dalam sejumlah kasus Kita seringkali menyaksikan Banyak orang tua Bahkan kita sendiri yang sering kebingungan Menghadapi tingkah laku anak-anak Walaupun mulut sudah berbusa Memberikan nasihat kepada mereka Tetapi sang anak tidak mau menaatinya Bahkan mereka sering melawan dan memberontak Mengapa demikian? Ketahuilah Bisa jadi salah satu sebabnya adalah Karena orang tua tidak memiliki kawulan syakilah Sesungguhnya Kawulan syakilah tidak bisa didapatkan dengan gratis Butuh perlu perjuangan untuk mendapatkannya Serta doa dan latihan yang terus menerus Satu diantaranya Dengan berjuang menjadi ahli tahajud Sehingga Allah SWT Akan berkenan memberikan lisan yang berbobot kepada kita Ucapan yang selalu didengar oleh anak-anak kita Maka dari itulah Tahajud bukan lagi sekedar beban atau kewajiban Tahajud sejatinya adalah Kebutuhan bagi kita Kedudukan tahajud bagi hati Bagaikan kedudukan makanan yang bergizi Dan sebagai suplemen yang penuh nutrisi bagi tubuh kita Dia akan menyehatkan jiwa raga Menerangi hati dan pikiran Mencerdaskan akal Dan mendekatkan diri dengan berbagai solusi Dan pertolongan dari Allah SWT Lantas Bagaimana cara kita agar bisa mendawamkan ibadah yang teramat sulit ini Tetapi memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa Sahabat beriman Ada sejumlah tips atau cara yang bisa kita amalkan Yang pertama Memohonlah kepada Allah Agar kita senantiasa dibangunkan untuk melaksanakan solat malam atau tahajud Terhususnya pada sepertiga malam terakhir Yang kedua Iringi doa kita dengan menyempurnakan ihtiar Semisal memasang alarm Tidak makan sebelum tidur Dan tidak tidur larut malam Atau bisa pula bersedekah dengan harapan Allah SWT Akan memberikan kepada kita kekuatan Untuk bisa melaksanakan solat tahajud Kemudian yang ketiga Bacalah fikih solat malam Ketahuilah keutamaan-keutamaannya Dan kerugian-kerugian apabila kita melalaikannya Yang keempat Perkuatlah motivasi dengan membaca kisah-kisah ahli tahajud Terkhususnya kisah Rasulullah SAW Kisah para sahabat Dan orang-orang yang bersama mereka Bagaimana mereka melakukannya Dan apa yang mereka dapatkan Dan yang paling terpenting adalah Yang kelima Bergaulah dengan orang-orang yang terbiasa Melaksanakan solat malam Sahabat beriman yang berahmati Allah Rasulullah SAW bersabda Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail Atau solat malam Atau solat tahajud Karena itu adalah kebiasaan orang-orang Solat sebelum kalian Pendekatan diri kepada rob kalian Penghapus dosa perbuatan buruk Dan pencegah dari perbuatan dosa Hadis riwayat tirmizi Al-Hakim dan Al-Bayhaqi Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa yang solat malam Dengan sebagus-sebagusnya Maka Allah SWT Akan memuliakan dengan sembilan perkara Lima macam akan diberikan di dunia Dan empat macam akan diberikan di akhirat Ada pun lima keutamaan yang diberikan di dunia adalah Yang pertama Akan dipelihara oleh Allah Dari segala macam bencana Yang kedua Tanda ketaatannya akan nampak di wajahnya Yang ketiga Akan dicintai para hamba Allah yang soleh Dan dicintai oleh semua manusia Yang keempat Akan dijadikan orang yang bijaksana Yakni diberi pemahaman dalam agama Kemudian yang kelima Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bijak Yakni dia dianugerahi oleh Allah Sebagai orang yang alim Sedangkan empat keutamaan yang akan diberikan di akhirat adalah Yang pertama Wajahnya akan berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan Kemudian yang kedua Akan mendapatkan keringanan ketika dihisap Kemudian yang ketiga Ketika menyeberangi jembatan syiratul mustaqim Bisa melakukannya dengan sangat cepat Seperti halnya halilintar yang menyambar Kemudian yang keempat Catatan amalnya akan diberikan di tangan kanan Sahabat beriman yang dirahmati Allah Ada pun kesimpulannya adalah Solat tahajud merupakan solat yang sangatlah dahsyat dan sangat ajaib Segala aspek kehidupan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Dan itu semua Karena efek melaksanakan solat tahajud Jika kita rutin melaksanakannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membangunkan kita dan keluarga kita pada sepertiga malam terakhir Sehingga kita bisa melaksanakan solat tahajud Dan Allah pun mengaruniakan kaulan syakila Dan makoman mahmuda kepada kita Amin ya rabbal alamin Wallahu alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!